Intro Program pendidikan gratis yang sudah dicanangkan oleh Bupati Jombat Dr. Faidah dinilai masih belum maksimal Bahkan beberapa item program tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional Padahal dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa pendidikan gratis harus melibatkan komite sekolah untuk dimintai pertimbangan Hal tersebut disampaikan oleh David Komite Sekolah SD Negeri Jombor Lor 3 Menurutnya setelah melihat pasal duni pasal, seharusnya jaminan pendidikan gratis ini tidak hanya berlaku pada sekolah negeri saja Sekolah swasta pun seharusnya diikutsertakan dalam program tersebut Tentang sistem pendidikan nasional, padahal di dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas Ruang dan gerak dari peranan komite dalam jenggaraan pendidikan di masing-masing satuan jenjang pendidikan Tetapi ini menjadi dasar utama untuk pendidikan gratis Yang dimaksud dalam peraturan Bupati ini sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas negeri dan swasta Oleh sebab itu David menilai program Bupati tentang pendidikan gratis masih bulu maksimal dalam prakteknya Karena masih sekolah negeri saja yang menjalankan pendidikan gratis tersebut Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan